PELAWAK TARZAN SRIMULAT Usai di Tuding telah mencuri aliran listrik. Tarzan menceritakan awalnya ia membeli rumah untuk putrinya Galuh Pujiawati pada tahun 2007 silat. Namun ia mengaku tidak mengetahui soal aliran listrik di rumah kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur tersebut. Setelah 15 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2023 lalu, petugas PLN tiba-tiba datang ke rumahnya dan langsung ingin memblokir aliran listrik di rumah tersebut. Tak tanggung-tanggung, Tarzan juga membeberkan denda yang harus dibayarkan olehnya yaitu sebesar 90 juta rupiah. Namun, ia mendatangi kantor PLN untuk meminta keringanan sehingga dirinya harus membayar sebesar 72 juta rupiah, ditambah dengan pemasangan baru sebesar 5 juta rupiah. Meskipun sudah 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan, dirinya mengaku terpaksa membayar uang denda tersebut lantaran tidak ingin aliran listrik di rumahnya diputus oleh PLN. Untuk itu, ia berpesan kepada pembeli rumah agar berhati-hati terkait urusan listrik hunian lama. Ia juga berharap agar video tersebut sampai ke Erik Tohir selaku Menteri BUMN.